Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang maghrib Sahabat Bilik 29 TV Kembali lagi dalam Konten yang sudah punah Karena gini ya Kita udah membangun Podcast sebenernya Udah pernah membangun podcast Dan tim Kabur Timnya pada kabur Jadi gak ini Gak berjalan lagi Alhamdulillah sekarang berjalan lagi Sahabat Bilik 29 TV Kita alhamdulillah kedatangan tamu Yang sangat luar biasa Sosok pimpinan muda Sosok kiai muda Yang sekarang alhamdulillah menjadi Inspirasi banyak orang Alhamdulillah Inspirasi banyak orang Sehingga Banyak gebrakan-gebrakan baru Yang memang Di kalangan santri ini Di kalangan santri ini Membuat satu acuan yang sangat luar biasa Ya kita kedatangan tamu Al-Mukarram Al-Mukarram kiai Fadil Fadlullah Jangan kiai Masih-masih muda Belum Biasa disebut Aadeng Ya kita Kita kedatangan tamu Aadeng Nah Aadeng Ya Kita Mengundang A-A Di channel Bilik 29 TV ini Dalam artian Silaturahmi pertama Silaturahmi Alhamdulillah terjalan kembali Karena Ini sahabat Bilik 29 TV Perlu ketahui ini Beliau adalah Sosok Saudara Keluarga juga Yang sangat luar biasa Nah A Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Sehat kabarnya sehat semua ya? Sehat gue Sehat ya? Nah Kita berbicara Santripreneur dulu Santripreneur dulu Boleh Santripreneur dulu Kesibukan sekarang apa? Kesibukan Alhamdulillah Saya dikasih tanggung jawab Di Pondok Sebagai pimpinan Jadi Ya ngelola Pondok Sekaligus isi-isi Di dalamnya juga Nah Bahas tentang Santripreneur Saya juga lagi ngembang ini Ateki Mineral Ya ini Ini satu Salah satu produk Dari Santri Santri Atovikia Atovikia Pondok pesanren Atovikia Karena beliau adalah Pimpinan Pondok pesanren Atovikia Luar biasa Ini gebrakan baru Santripreneur Coba dong Kasih Apa ya Motivasi Motivasi Buat Santri Supaya tidak Hanya seukur ngaji Hanya Sekedar ngaji Ya kan Karena gini Kebanyakan kan Santri sekarang itu kan Dipandang oleh masyarakat itu kan Harus bisa ngaji Harus bisa ngaji Padahal kan dalam Segi modern sekarang Jaman Jaman sekarang ini kan Jaman sekarang itu kan Harus ada yang namanya Meng-upgrade Kesantrian tersebut gitu kan Lewat Ya salah satu ini Gitu kan Ini bagaimana caranya sih Kalau kita buat Mau mulai gitu Coba kasih tau Untuk sahabat bilik Sebenernya gini Si Agus ya Dulu tuh Saya dapet Ujangan Dari Kiai saya Dari guru saya Sambil di rokok Ya Boleh Jadi Santri itu Gak cuma ngaji Tapi Dunia Sama Akhiratnya tuh Harus dapet Harus seimbang Nah Sedangkan menurut saya Kalau santri itu Terlalu banyak Suka akhiratnya Bagus Akhiratnya bagus Tapi Di dunianya ini Kadang suka Merasa Apa namanya Minder Kadang di dunianya ini Gakawakan lah Lulusnya nanti Mau kayak gimana Jadi udah Ngajinya selesai Mau kayak gimana Bingung Nah makanya Saya mencetus Usaha di pondok Seperti apa Jadi Mempersiapan Santri itu Oh Ini suka di bidang air Ya ada kesini Ada hidroponik juga Kalau mau tanam Menanam Ada di hidroponik Luar biasa sekarang ya Apa segala macem Jadi Kita menyeimbangkan Dimana dunianya Kita hidup Dimana kita akhiratnya Di akhirnya nanti Begitu Jadi Kita seimbangin nih Disini Nah kebetulan Bahas tentang apikimineral Alhamdulillah Air disini bagus Airnya juga enak Udah Pernah kayak saya datang kesini Ya beserta keluarganya Sama Umi Sama Umi Nisana Nyobain ini enak Ini katanya Harganya Kalau misalkan Nyoba tuh Di hotel-hobanya Ada 300 ribu Satu botol Ini harganya sama Malen gak ada harganya juga ya Saking mahalnya Saking mahalnya ini gak ada harganya Gak bisa harganya juga ya Soalnya apa Ini kandungannya Yang gak ada di aku lain Adalah doa hatama Nah Santri Nah ini berbicara doa Itu kan kita Kita berbicara Konsep barokah Berarti kan ini ada barokahnya Ada barokahnya Barokahnya luar biasa ini Barokahnya ngaji Barokahnya kiai Nah Menurut pandangan A.A. Adeng Ya Konsep barokah itu Seperti apa sih Barokah itu Kita ngomongin logika aja ya Biar teman-teman Bilik TV ini Paham Tentang inian Karena kalau secara keilmu Saya juga gak ada nih Gus Tapi tentang barokah Saya udah ngalamin banget Di kehidupan saya Dulu itu guru-guru saya Udah nurut aja Udah nurut aja sama guru Nurut aja sama kiai Nah karena dulu saya Alhamdulillah orangnya polos Ikut aja Yang lainnya pada ngaji Saya tuh gendong-gendong ini Apa namanya Aqua Apa namanya Ember yang gede itu ember cat Itu gini kanan tuh 2 SMP Itu nyeremin tanaman Gus Nyeremin tanaman Yang lainnya ngaji Dulu kalau gak salah Apa nam Tafsir Quran Ngaji langsung sama bu Ya kalau saya disuruh nyeremin tanaman Pagi-pagi Makanya SMA itu saya paling pendek Kayaknya agak berat Tapi yang saya rasanya sekarang Gus Yang saya rasanya sekarang Dari manapun nasibnya Dari manapun saya asalnya Doa kayaknya itu ngalir Alhamdulillah Hidup itu enak Cukup Nah menurut saya Hidup itu gak usah jadi orang kaya Gak usah jadi orang berlebihan Cukup aja Alhamdulillah Kita mau kasih makan Istri cukup Masih makan diri sendiri Cukup Pengen rokok Bener Pengen beli mobil Cukup Pengen nikah juga Gus ya Cukup Cukup Kadang saya gak disuruhnya aja Ada yang kotor segala macem Dipelin sama saya Gus Pernah kalau gak salah saya inget Di pondok saya dulu Ya Saya nyari pelan gak ada Itu kotor Saya buka baju saya Cukup kepel itu Niatnya barokahnya aja Gitu tuh Padahal itu kokoput nih Kokoput Barokahnya aja Itu saking apa namanya Saking saya pengen menurut ini sama Pengen ngebukti ini Kalau emang barokah itu beneran ada Sekarang alhamdulillah saya udah banyak banget ngerasain Barokah-barokahnya Kiai Alhamdulillah Barokah-barokahnya dari Nah sebelum kita berbicara lanjut tentang barokah Pengalaman A'adeng sendiri Itu sudah berkelana tentunya pasti ya kan Di pondok pesantrian ya kan Salah satunya kan A'adeng pernah di Tebu Irang Pernah di Tebu Irang Ini satu motivasi juga ya buat santri Karena gini Sekarang santri itu hanya tok sekedar tiga tahun Udah mondoknya Udah mondoknya Dan berhenti Karena menganggap Santri itu Jadul lah Konsep santri itu di mata anak sekarang Ini jadul Gak ada berkembangnya Nah ini Contoh sosok santri yang Luar biasa berkelana A'adeng ini Itu pernah di pondok pesantrian Tebu Irang Salah satu Pondok pesantrian yang terbesar Di Jawa Itu adratus seh Hasimah Sari Ya kan Allahu maghfir laui Nah Lalu A'adeng itu mondok di Di MQ pernah Di Amsilati Oh MQ Madrasa Tukuran pernah Di Amsilati Di Amsilati Di Parah pernah Terus di Di Parah di Gedongan Di Gedongan Di Cirebon Di Panguraga ini juga Di Cirebon pernah Terus Di Bogor Di Bogor Di Bogor Di Manbaululum Wah luar biasa Kalau bicara sanat Ini tentunya udah gak diragukan Saya dulu gak ngaji itu Kalau ngaji itu malu saya Soalnya lebih sering disuruh-suruh Dari pada ngaji itu Kalau saya pribadi kan Disuruh Kiai itu Sangat lu Bangga Senengnya Senengnya itu Bener-bener seneng Gimana sih Kalau itu ibaratnya Hati itu Wah udah luar biasa deh Pengen banget Gimana caranya Pengen banget disuruh Kiai Bahkan saya Sampai punya cita-cita Mondok itu Saya pengen digampar Amak Kiai Setuju Saya pengen digampar Amak Kiai Walaupun saya gak punya salah gitu ya Saya pengen Dicidui Amak Kiai gitu kan Karena Disitulah letaknya doa Disitulah letaknya barokah Nah sekarang kan Sekarang kan ada ini Ada santri gitu kan Ada santri Disuruh Disuruh Kiai Itu ngeluh Capek Banyak Capek Akhirnya kan pindah Menurut Aden itu Santri kayak Seperti itu tuh Gimana pendangannya Ya Kalau ngomongin Ah itu udah perkembangan zaman Sekarang udah gak relate lagi Sebenernya masih relate Relate banget bahkan Bahkan yang sekarang dibutuhkan Manusia itu adalah Kebarokahan dan doa Kiai Ya Cukup itu Kenapa? Kalau ngomongin Daya upaya Kita usahani Nasib siapa yang punya? Ya bener Nasib yang punya Allah Ya Nasib yang punya Allah Kita nih sama guru kita Deketan mana sama Allah Ya Bener 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 Kalau kita yang doa seribu kali Bisa jadi cuma satu Bahkan gak sama sekali nih Ya dikabulin Tapi kalau misalnya guru kita Dari seribu yang didoain ini Bisa jadikan sepuluh seratus Bahkan semuanya Iya Gitu tuh Sampai saya denger Dan saya mengamini ya Guru saya di Di Tebu Irang itu Disini yang penting Yang penting sama jamaah Ngaji sama kemakom Tugas itu tuh Ngaji jamaah sama kemakom Ngaji jamaah sama kemakom Kemakom Minta barokahnya Mbak Hasim Minta barokahnya Mbak Hasim Udah Karena Mbak Hasim itu pernah Tiga tahun tuh puasa Satu tahun buat santrinya Satu tahun Dua tahun Pokoknya satu tahun itu Dihususkan untuk santrinya Iya Itu makanya Alhamdulillah saya bersyukur banget Pernah monok di Tebu Irang Ya mungkin salah satunya Bisa sampai sekarang ini Bukan cuma karena usaha Iya Mungkin yang lain juga banyak usaha Seperti saya Tapi Saya bisa berhasil tuh Bukan karena saya aja Tapi karena doa-doanya Kiai Karena emang barokah-barokahnya Kiai Iya bener Alhamdulillah saya dulu pernah Di Ludahin Sama Abu Yedim Yati Masya Allah Luar biasa Saya Saya Itu yang saya impikan itu Itu yang saya impikan itu Saya ingin Masih kecil Masih kecil Salah Maaf 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 Kelan-kelan Masya Allah Dan itu Mungkin salah satunya Salah satunya Bukan-betul Saya merinding Kalau bicara soal Barokah Apalagi Diciduin seorang ulama besar Ya Oh Masya Allah Itu merinding saya Jadi itu menurut saya Reziki yang paling besar Yang pernah saya terima Ya Gitu Dan itu terus mengalir Sampai-sampai Banyak Kiai Saya Apa Silaturahmi Ke Kiai-Kiai Itu selalu Meluk saya Selalu meluk saya Selalu Yang kuat Kamu jadi orang hebat Bukan saya jadi Apa namanya Sombong Tapi saya merasa Punya bubon besar Tapi yang sekarang Saya rasa Oh ternyata Barokah Kiai ini Mengajak saya Mengarahkan saya Untuk sana Ke yang lebih besar Jadi Kalau ngomongin Tentang privilege Ya Tentang Bless Atau Keanugrah Ya Anugrah terindah Di hidup saya Adalah barokahnya Hidup itu Enak Gus Hidup itu Kalau pengen apa Segala macam Udah ngegerenek Ya Tering Benar-benar Ada aja jalannya Ya Ada aja Apa namanya Mau kita gak ngelogikan Aduh gimana ya Kok bisa kayak gini Gini Caranya gimana Tahun depan Jalan mulus Lancar segala macam Nah itu Yang Kalau menurut saya Udah di luar nalar Udah di luar Dari mana Dari barokah Doanya Kiai Oh Doa saya gak nyampe Doa Kiai yang nyampe Makanya Deketin Kiainya Doain Nah Kalau dulu jujur Saya orang suka cari muka Gus Cari muka sama Kiai Biar apa Biar guru saya Kiai saya itu Apalah sama saya Karena dulu Karena dulu tebuk hirang kan Santri 1500an Banyak Saking banyaknya Susah untuk ngapel Santri satu-satu Agak susah Ya Jangankan seribu lah 200-500 Sudah agak susah Sudah agak susah Sudah agak susah itu Nah makanya Saya gak minta Gak minta Kiai saya Untuk Atau guru saya Untuk ngedoain saya Tiap malam Karena udah pasti guru itu Ngedoain Ya Udah pasti Ngedoain santri Tapi saya pengen Minta dihususin Jadi saya selalu Kalau ngomong sama Kiai Ngomongin nama saya terus Oh Fadel Fadel Terus Fadel Jadi saya iniin terus Ke Kiai saya Ya Akhirnya apa Ingat Alhamdulillah Kiai-Kiai saya ingat Nama saya ingat Nah Allah Alam Syukur-syukur Disitu dihususkan Di doanya Di hatinya Atau di letaknya Oh di doa Khusus Fadel Insya Allah Insya Allah Ini Ini sangat Luar biasa ya Santri sekarang ini harus Harus meniru Apa yang harus Ditiru Meniru Ya kan Bukannya sekarang Konsepnya kan sekarang Santri itu Jangan samina saja Watona juga perlu Samina Watona itu harus Kudu Jangan samina Mendengarkan Tidak mempraktekan Betul-betul Karena banyak kan gini Guru itu kan Ya Wajar ya Guru gitu Memberikan ilmunya Gitu kan Santri itu kan Cuma hanya Menanggapi saja Masuk ke warganang Keluar ke pinggiri lagi Dan gini Gus Kadang Yang selama ini Saya teliti Gus ya Kia itu Ngaji Ngajar ngaji Atau Ngasih arahan Itu bukan pas Waktu ngaji Atau waktu belajar Aja Ketika Nyuruh Ketika Kita Ngasih apa Tiba-tiba Dulu saya sering banget Dengar cerita Lagi jalan Mau ke masjid Kita mau kelepasan Mau salaman Sama gurunya Ditampar Tapi alamnya Itu pada jadi Semua Nah itu Padahal dulu Di sekolah Di pondok Itu paling nakal Di sekolahnya pun Jarang Jarang apa namanya Ngeliatin Ini Pelajaran Tidur Segala macem Tapi Alhamdulillah Ridonya guru Ridonya Kiai Itu yang Yang harus kita cari Bukan cuma ilmunya Kalau alam Kalau misalkan Kita dapat ilmunya Tapi kaya-nya Nggak rido Gitu kan Bukan nggak rido Lebihnya Kayak nggak kenal Nggak kenal Sama santrinya Sama muridnya Menurut saya percuma Karena bagaimanapun Kan kita Kita nggak bakal Bisa jadi begini Kita nggak bakal Bisa punya ini Ya kan Tanpa doa guru Betul Tanpa ridonya guru Nah itu kan Nah Ya Perlu ketahui juga Santri Ya Proses itu Mahal Betul Proses itu Lelah Betul Proses itu sakit Nah Tapi bagaimanapun Hasil itu Tidak dirasakan Ketika Proses Iya Betul Betul Nanti ketika Sudah berproses Merasakan pahitnya Benar-benar Hasilnya manis Iya Nah Mungkin itu Tapi sebelum ditutup Kasih Tiga kalimat Buat santri Tiga kalimat Atau tiga kata Tiga kata deh Tiga kalimat Kepanjangan Tiga katanya Untuk santri Yang nonton Dari Bilik 29 TV Khususnya gitu Untuk pondok pesantrian Atau fikir Jadi Kalau dari saya Tiga kata itu Santri Harus siap Santri Harus siap Siapnya apa Nanti isi sendiri Itu syukur-syukur Hal yang positif Semua siapnya Perlu Sahabat milik Ini konten Yang kedua Yang pertama Ada di zona Atofikya Jadi di pondok pesantrian Atofikya Ini satu Dobrakan besar Pondok pesantrian Atofikya Sudah berani Memunculkan Brand Ateki Miranial Bismillah Dan sekarang Di Apa Diklankan Di milik 29 TV Ya Ini juga Biar semua orang Tahu Atofikya Sudah punya ini Ini satu Inspirasi juga Buat Santri Jadi Santri harus bisa Mengupdate Diri Terima kasih Sudah menonton Sahabat milik 29 TV Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Komen sebaik-baiknya Jangan Jangan di Unlag ya Tunggu juga Ini banyak nanti Konten-konten menarik Ya Tunggu juga Ini kita Sedang berkolaborasi Dengan Ya Ngobrol-ngobrol Santri aja sih Dengan adeng Nanti dengan Keluarga besar Atofikya bisa jadi Insyaallah Ya Mungkin itu Itu saja yang dapat Kita Berikan Tontonannya Ya Obrolan-obrolan Ngalor ngidul Insyaallah bermanfaat Ambil manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu